Yang satu ini juga masih terkait kriminal, berita ringan kriminal. Ada seorang mahasiswa di Bengkulu yang tertangkap basah, mencuri pakaian dan aksesoris dari toko di sebuah mall. Perbuatannya terungkap karena alarm toko berbunyi dan si mahasiswa pun dihukum ganti rugi serta dilarang masuk ke dalam mall selama tiga bulan. Malunian si Polan ini, alih-alih mau kelihatan gaya, malah ditangkap security dan warga. Untung beribu untung, ia tidak sampai dihakimi atau dihajar ramai-ramai. Usut punya usut, MF alias si Polan ini, jalan-jalan di sebuah mall di kota Bengkulu. Ia pun tergiur dengan barang bagus, namun tak punya untuk membeli. Jadilah ia mencuri ikat pinggang, topi, serta pakaian yang diselipkan di balik jaket. Namun aksinya ketahuan karena alarm berbunyi kencang. Ia pun dikejar-kejar satpam sampai tertangkap di parkiran. Setelah diperiksa dan interogasi, ketahuanlah detil barang yang dicuri. Jika dihitung untuk rugi, nilai barang yang dicuri kurang lebih 2,8 juta rupiah. Si Polan pun pasrah. Ia memohon untuk berdamai dan tidak dibawa ke polisi. Maka demi masa depan si Polan, akhirnya pihak mall hanya minta barang diganti atau dikembalikan. Dan supaya kapok alias tidak mengulang, si Polan diberikan sanksi tambahan, dilarang masuk mall selama 3 bulan. Heri Supandi, Bengkulu